assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar dulu sahabat dimanapun anda berada semoga dalam sehat walafiat salam sejahtera untuk kita semuanya oke kembali bersama tur dan jara yang mana kali ini kita akan bertawarukan jara di Sabok King King yang mana nih aksesnya tidak dapat dijangkau dengan mobil besar jadi kita dialihkan untuk mobil angkot seperti ini ini untuk menuju ke Makom beliau Oke seperti apa ya Alhamdulillah alamin nih jamaah haji seenggogor sudah sampai pada area Makom Sabok King King yang mana ini salah satu sesepuh Palembang yang wawal wawalam ya saya enggak tahu sejarahnya karena saya saya juga ini baru kemari jadi kita menggunakan mobil angkot seperti ini nih ke Makomnya Sabok King King Oke kita lihat terus nih Makomnya seperti apa penampakan-penampakan makom seperti apa ini di area di sampingan ini ada makom-makom seperti ini nih ini kayaknya makom-makom masyarakat sini ya Oke ini areanya seperti ini mau masuk nggak masuk ya Oh ya sip ini area seperti ini nih tuh nih jamahnya mau masuk nih selamat datang di Makom Ratu Sinuhun Sabok King King Palembang seperti ini nih sahabat nih ya luar biasa disini temanya kuning semua kayaknya temanya tuh ya tadi non-sono kuning sekarang kuning juga tuh temanya seperti ini Oke kita masuk ke dalam yuk nih ada empang nih kiri kanannya seperti ini tuh tuh nih bukannya empang apa-apa namanya rawak kali ya ini kayak rawa-rawa ini sepertinya iya rawa-rawa nah ini dia jagar budaya Komplek Makam Sabok King King Jalan Sabok King King Sungai Buah Ilir Timur 2 Palembang tuh seperti itu Assalamualaikum Ya Waliya Allah Assalamualaikum makomnya ini Pak makomnya ini makomnya ini ini panglimanya oh di panglimanya oh gitu jadi beliau ini dari mana Pak kalau ini dari Jemah Cirebon Banten ini Oh jadi gitu Iya saya kan baru kemarin ya Pak ya terima kasih banyak Pak nih damanya udah lagi pada numprah di bawah ya aki-aki di atas Assalamualaikum ya Oh ini seperti ini sahabat ya Subhanallah Allah jadi langsung terikat ketiga salah satu pakam yang tengah Pangeran Ciri Inkenaya Yamanuddin Amangkurat yang punya istri namanya Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun ini yang punya peranan Pak yang membuat undang-undang simpul cahaya atau hukum adat-adat Sumatah Selatan tadinya Sumatah latihan ini menyebab sampai ke Pulau Jawa lemak Cepor Banten nah sekarang dia punya guru Said Alit Alit Said Alit Alih terus maha guru Nasabu King King ini salah satu nama tempat penawannya namanya Oh istono Sobo istoro Sobo tempat pertemuan pada Raja-raja raja 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 juriatnya kita di palambang ini kota yang pertama atau kota yang ketua ya Nasabu King King ini Rajo ya tadi mungkin Bapak tadi kemakam ke Bagus Kuning ya betul kawal tergorek itu dibawah ini kalau ini jatuhnya Majapahit dan wafatnya 19-16-43 nah itulah Pak kita mohon kepada Allah semoga aku yang hajar kita kita mohon kepada Allah kita minta barokahnya disambil itu minta keselamatan kesehatan minta di panjang kumur semoga aku yang hajar kita di Kabupaten Allah subhanahu wa ta'ala amin kasih izin Allah dengan sahabat dan berkaramatnya Sabu King King ini mudah-mudahan kita minta rekanya Pak di samping itu kita misalkan kepada Bapak untuk mimpin acara sebut mungkin Bapak sudah keberapa yang ketiga sudah baik sini dua kali tidak masuknya sudah yang tiga 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 iya dari kawal terpura iya 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 sudah mencapai ketiga mungkin ada lagi tempat yang lain ada kelembang ini ada tujuh tempat Oh di tempat Sabu King King Gading Surah Gawatul Kurek Bagus Kuning Al-Qur'an Sasa sudah tuh di Sultan Muhammad Mansur Suratul Mahjid Agung Sudatul Al-Qur'an dan Sasa itu kalau mau dikunjungi Insya Allah mudah-mudahan mudahan kita mentek yang mengambil intinya dulu Pak pada kisipnya kami untuk waktunya akan bersilakan untuk Bapak mimpin acara yang tersebut dan waktunya akan dipersilakan A'udhuillahi wa s-shaykhun al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 alhamdulillah makomnya Sabo King King dan Ratu Sinuhun yang berada di Palembang tadi tuh seperti itu ya penampakan makomnya luar biasa ya khas banget dengan Palembangnya Oke ini jamannya sudah pada keluar dari makom Sabo King King Sampo King King dan untuk melanjutkan rute-rute berikutnya Pak makasih Pak Oke yang sudah menonton video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita tutup video no no video no pendipadong pendipadong kita jadi Oh ini ada silsilah nih silsilah raja-raja di lingkungan kerajaan dan Palembang seperti ini sahabat nih ya tuh Iya nih dari kegede ing suro kegede ngilir pangeran sidok ing lautan nyai gede ing hilir inggede ing suro mudok tuh seperti ini ya subhanallah luar biasa abone nggak